Selamat sore bagi mahasiswa yang menikmati video ini, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali dalam video ini untuk membahas mengenai chapter selanjutnya dari makapulia kita. Pemaparan akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Pemaparan akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Pemaparan adalah country competitiveness, kemudian yang ketiga adalah negara berkembang, yang keempat adalah perjanjian ekonomi regional, dan yang kelima perusahaan multinasional. Saat ini, perekonomian antar negara memiliki keterkaitan yang tinggi satu sama lain, atau perekonomian antar negara memiliki interdependensi yang tinggi satu sama lain. Artinya, kinerja ekonomi satu negara akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di negara lain. Hal ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya aktivitas perdagangan internasional dan juga bisnis internasional. Kinerja ekonomi satu negara akan menjadi lebih baik apabila mereka memiliki ekspor dalam jumlah yang besar. Begitu pula investasi bisnis yang jumlah besar di negara lainnya. Ekspor yang tinggi dan juga investasi yang tinggi di negara lain tentu akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di negara tujuan tersebut. Apabila kondisi ekonomi baik, maka ekspor akan tetap stabil atau lebih tinggi. Sebaliknya, apabila ekonomi di negara tujuan tersebut sedang mengalami resesi, ekspor dan juga investasi di negara tersebut akan menurun. Sehingga mempengaruhi kinerja ekonomi di negara asal pengekspor. Keterkaitan ekonomi ini menyebabkan pertumbuhan GDP global yang positif setiap tahun. Dapat dilihat pada tabel, pertumbuhan ekonomi global per tahun berkisar di angka 3% per tahun dari tahun 1980 sampai tahun 2020. Tampak pada tabel bahwa terjadi penurunan yang sangat drastis pada pertumbuhan GDP di kisaran tahun 2008. Hal ini diakibatkan oleh adanya krisis keuangan global pada waktu itu yang berasal dari Amerika. Penurunan GDP global ini menjadi bukti bahwa penurunan ekonomi di suatu negara berimbas ke perekonomian negara lain. Karena lesunya permintaan, maka supply dari negara lain yang menjual ke negara tersebut juga menjadi menurun. Di tahun 2020 juga kita melihat penurunan yang cukup dramatis, yaitu di angka minus 4,9. Tentunya ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang menurunkan permintaan konsumen di seluruh dunia dan juga mengganggu kelancaran supply chain. Kembali lagi ke interdependensi perdagangan antar negara. Hal ini didorong juga oleh adanya liberalisasi perdagangan atau dihilangkannya hambatan-hambatan perdagangan antar negara. Seperti penurunan tarif, bila melakukan ekspor atau impor, dan juga penurunan atau penghilangan hambatan lain seperti kuota, dan lain sebagainya. Faktor lain yang juga mendorong interdependensi ini adalah penguatan link perdagangan dan investasi antar region atau menua. Jadi link perdagangan yang semakin kuat, contohnya antara Eropa dan juga dengan Asia, antara Amerika dan Asia. Semakin kuatnya link perdagangan ini juga meningkatkan keterkaitan perekonomian antar negara. Globalisasi atau peningkatan aktivitas perdagangan internasional dan bisnis internasional telah membantu perekonomian negara berkembang secara lebih signifikan bila dibandingkan dengan negara maju. Hal ini diindikasikan oleh pertumbuhan produk domestik bruto atau gross domestic product dari negara berkembang meningkat secara rata-rata di atas 5% per tahun jika dibandingkan dengan tren kenaikan GDP negara maju yang hanya maksimal 3% per tahun. Membantu negara-negara miskin dan berkembang untuk mengejar ketertinggalan ekonomi adalah manfaat dari adanya globalisasi. Namun, sisi buruknya adalah resesi global juga menyebabkan hal yang sebaliknya atau reverse, dimana apabila terjadi resesi, negara yang sangat terpukul oleh resesi tersebut adalah negara yang sangat terbuka pada globalisasi atau melakukan aktivitas perdagangan internasional yang cukup signifikan. Contohnya, pada saat pandemi saat ini, di negara-negara di Asia Tenggara yang paling terpukul atau mengalami penurunan GDP yang cukup tajam adalah Singapura. Alasannya adalah karena Singapura adalah negara yang paling terbuka terhadap globalisasi atau melakukan aktivitas perdagangan internasional dalam jumlah yang cukup banyak. Diindikasikan dengan persentase ekspor yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan GDP-nya. Di sisi lain, Indonesia walaupun mengalami penurunan, namun tidak setinggi atau sedramatis penurunan di Singapura. Mengapa? Karena aktivitas perdagangan internasional Indonesia tidak sebanyak yang dilakukan oleh Singapura. Intinya, aktivitas ekspor tidak begitu banyak di Indonesia. Dimana Indonesia lebih banyak mengandalkan konsumsi domestik atau pengeluaran masyarakat domestik. Semakin jelas bahwa perekonomian antar negara menjadi semakin terkait satu sama lain. Baik pada saat ekonomi sedang bertumbuh maupun pada saat resesi. Resesi global membuat kita menyadari bahwa perekonomian antar negara memang sangat terkait. Pada saat resesi, perekonomian negara menjadi menurun. Pendapatan masyarakatnya menurun. Otomatis permintaan masyarakat atas barang dan jasa menjadi semakin menurun. Sehingga negara-negara tujuan ekspor memiliki permintaan yang lebih rendah dari sebelumnya. Hal ini mempengaruhi kinerja ekonomi pada negara pengekspor. Contohnya adalah Singapur yang sudah saya bahas tadi pada saat resesi. Saat ini permintaan negara-negara tujuan ekspor Singapur menurun drastis. Karena Singapur sangat mengandalkan ekspor pada kinerja ekonominya, maka kinerja ekonomi Singapur menjadi sangat terpukul. Jadi hal ini mengilustrasikan bagaimana keterkaitan perekonomian antar negara. Apabila perekonomian negara lain sedang menurun atau mengalami resesi, hal ini juga mempengaruhi kondisi ekonomi negara lain. Dalam hal ini Singapur sebagai negara pengekspor. Dalam hal impor, juga dijelaskan pada ilustrasi berikut, yaitu pada tahun 2018, sekitar 15% yang dikonsumsi oleh masyarakat Amerika adalah barang impor, yaitu diukur berdasarkan atas rasio impor terhadap GDP. Dengan persentase ini, Amerika Serikat sebetulnya lebih kebal dari eksternal shock atau tekanan eksternal dibandingkan dengan Inggris atau Thailand. Karena rasio impor terhadap GDP di Inggris dan Thailand, masing-masing 32% dan 50%. Artinya, apabila terjadi kenaikan harga impor atau kelangkaan barang impor, ekonomi Amerika tidak akan sebegitu terpukul jika dibandingkan dengan ekonomi di Inggris atau Thailand akibat kenaikan harga barang impor tadi dan juga akibat kelangkaan barang impor tadi. Di samping aktivitas perdagangan yang telah kita bahas tadi, yaitu aktivitas ekspor dan impor, perekonomian satu negara juga sangat dipengaruhi oleh foreign direct investment, portfolio investment, dan juga arus finansial pada pasar uang internasional. Kita bahas pertama, foreign direct investment atau investasi asing langsung. FDI atau foreign direct investment ini adalah investasi dalam bentuk fasilitas manufacturing atau layanan di negara asing dengan intensi atau niat untuk mengelolanya secara aktif. Contoh dari FDI adalah saat suatu perusahaan multinasional berinvestasi di negara lain untuk membangun pabrik. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa contohnya adalah perusahaan Adidas yang membuka pabrik sepatu di Vietnam atau perusahaan multinasional yang membuka kantor layanan di negara asing atau negara lain. Jadi, hal ini adalah suatu bentuk dari semakin atau indikator dari semakin terintegrasinya ekonomi. Manfaat dari FDI ini bagi negara tujuan adalah pajak yang dapat ditagihkan oleh pemerintah. Di samping itu juga adalah semakin terbukanya lapangan pekerjaan saat suatu multinasional corporation membuka fasilitas pabrik di negara asing, maka masyarakat di negara asing tersebut memperoleh kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Di samping itu, sumber daya lokal seperti bahan baku lokal dan lain-lain juga akan terserap dengan adanya pabrik tersebut. Gambar berikut menunjukkan arus masuk investasi asing langsung di negara maju, di negara berkembang, dan di negara ekonomi transisi. Negara ekonomi transisi maksudnya adalah negara yang merubah struktur ekonominya dari central planning atau sosialis menjadi liberal atau pasar bebas. Dapat dilihat pada gambar bahwa garis yang berwarna hijau mencerminkan FDI inflow pada negara maju dan yang berwarna oranya mencerminkan FDI inflow rate pada negara berkembang. Dapat dilihat pada sirkel di sebelah kanan bahwa FDI inflow di negara maju mengalami minus 27% dari tahun 2005 sampai 2017. Sedangkan di negara berkembang, profilnya terus meningkat dan menunjukkan kenaikan sebesar 2% dari tahun 2015 sampai 2017 pertahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat perusahaan multinasional untuk berinvestasi di negara berkembang semakin meningkat. Hal ini diakibatkan oleh biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah di negara berkembang dan juga harga bahan baku atau material yang juga relatif lebih murah di negara berkembang. Cost yang lebih rendah akan mendorong atau dapat membantu perusahaan multinasional untuk menghasilkan produk yang lebih murah sehingga produk-produk mereka dapat lebih bersaing di pasar global. Dua hal yang perlu digarisbawahi adalah dahulu foreign direct investment dianggap sebagai alternatif dari mengekspor untuk menghindari hambatan perdagangan berupa tarif. Contohnya adalah produsen sepatu dari Amerika mengekspor produknya ke Vietnam untuk dijual di sana digenakan tarif sekian persen sebelum memasuki pasar Vietnam. Hal ini menyebabkan sepatu dari produsen Amerika tersebut menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk sepatu dari produsen lokal Vietnam karena tidak dikenakan tarif. Sehingga dahulu produsen-produsen asing atau perusahaan multinasional menganggap foreign direct investment adalah alternatif dari mengekspor untuk menghindari hambatan tarif tersebut. Namun saat ini foreign direct investment dan perdagangan internasional atau ekspor-impor merupakan hal yang saling melengkapi atau komplementer. Contohnya, Dell Computer mempergunakan pabrik mereka di Irlandia untuk menyuplai personal computer ke negara-negara di Eropa alih-alih mengekspor dari Austin, Texas yang merupakan headquarter Dell ke beberapa negara Eropa. Hal ini tentu saja merimbas pada kos yang lebih tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada Honda produsen mobil asal Jepang yang membangun pabrik yang besar di Marisfal, Ohio menjadi eksporter terbesar, eksporter mobil terbesar dari Amerika Serikat ke negara-negara tetangga. Peningkatan dari investasi asing langsung ini juga didorong oleh upaya-upaya pemerintah lokal untuk menarik perusahaan-perusahaan multinasional untuk berinvestasi di negaranya. Contoh, Indonesia menarik investor-investor dari negara-negara tetangga untuk berinvestasi di Indonesia dengan membuat pabrik ataupun kantor-kantor perwakilan atau kantor layanan dengan memberikan berbagai insentif. Salah satunya adalah keringanan pajak atau tax holiday dalam periode tertentu. Terkadang, perselisian perdagangan juga dapat mendorong dilakukannya foreign direct investment. Investasi perusahaan Jepang di Amerika adalah akibat dari adanya ketidaksiembangan perdagangan antara Amerika dan Jepang. Dan karena tekanan dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Jepang untuk melakukan sesuatu agar dapat mengurangi defisit derajah perdagangan Amerika. Ilustrasinya adalah karena Amerika mengalami defisit derajah perdagangan dengan Jepang diakibatkan oleh begitu banyaknya mobil Jepang yang diimpor ke Amerika karena permintaan konsumen begitu tinggi. Hal ini menyebabkan impor Amerika melebihi dari nilai ekspornya sehingga neraca perdagangan Amerika mengalami defisit. Untuk itu, pemerintah Amerika mendorong pemerintah Jepang atau investor-investor dari Jepang seperti Honda, Toyota, Nissan, dan Mitsubishi untuk melakukan foreign direct investment di Amerika yaitu men-setup fabrikasi mereka di Amerika Serikat sehingga mobil-mobil Jepang tersebut dapat diproduksi di Amerika Serikat untuk dipasarkan di Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat tidak perlu lagi menginpor mobil-mobil Jepang tersebut. Dengan demikian, neraca perdagangan Amerika tidak lagi mengalami defisit. Selain investasi langsung atau foreign direct investment, bentuk investasi di negara asing dapat berupa portfolio investment. Investasi ini adalah investasi di negara asing yang dapat ditarik dalam periode yang pendek. Contohnya adalah investasi pada saham dan obligasi asing. Bentuk investasi yang lain adalah pada pasar finansial internasional. Dalam hal ini, bank dan perusahaan menjual dan membeli mata uang untuk melakukan aktivitas atau transaksi ekspor dan impor mereka. Namun, pada pasar finansial internasional saat ini, petrader memperdagangkan mata uang tidak berdasarkan atas aktivitas ekspor dan impor yang mereka lakukan, tetapi berbasis pada berita-berita mengenai inflasi, berita-berita mengenai fluktuasi suku bunga, political events, bagaimana pergerakan saham dan pasar saham dan pasar obligasi, commodity supplies dan demand dan sebagainya. Sehingga, volume perdagangan internasional pada mata uang itu melebihi dari volume perdagangan barang dan jasa sendiri. Depresiasi masif pada mata uang-mata uang Asia di tahun 1997 sampai dengan 1999 atau yang dikenal dengan krisis keuangan Asia adalah contoh dari bagaimana pengaruh dari pergerakan uang jangka pendek ini atau perdagangan mata uang jangka pendek. Pengaruh dari perdagangan mata uang jangka pendek ini saat ini merupakan faktor penentu yang sangat powerful terhadap pergerakan mata uang dibandingkan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Nilai mata uang yang menguat atau meningkat dapat mengurangi foreign investment di negara tersebut atau investasi asing di negara tersebut dan justru akan mendorong outflow of investment karena nilai mata uang yang menguat membuat nilai mata uang negara asing menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan mata uang kita sehingga daya beli mata uang asing terhadap mata uang kita menjadi lebih rendah atau barang-barang menjadi lebih mahal nilai mata uang yang meningkat juga mendorong penurunan tingkat bunga apabila sentral bank menginginkan untuk menstabilkan nilai mata uang tersebut karena dengan menurunkan suku bunga akan juga menurunkan permintaan terhadap mata uang tersebut untuk diinvestasikan sehingga saat demand menurun diharapkan kesimbangan supply dan demand tercapai sehingga nilai mata uang menjadi stabil kembali dan penurunan tingkat bunga juga dapat mendorong investasi lokal dimana tingkat bunga yang menurun akan menyebabkan bunga simpanan atau bunga tabungan menjadi menurun namun di sisi lain bunga dari kredit atau peminjaman uang menjadi lebih rendah sehingga biaya untuk berinvestasi atau cost of capital menjadi lebih rendah bagi para pengusaha lokal